selamat menikmati kertas origami, tusuk sake, sedotan air mineral cup, lem, dan gunting. Pertama-pertama, yang kita lakukan yaitu melipat kertas origami-nya. Seperti ini, kita lihat ini ditempel ya, biar dua warna, balik-balik. Ditempel terlebih dahulu. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Hanya untuk merekatkan saja. Seperti ini. Sudah menempel, kita lihat. Lalu, ditetapkan seperti ini. Ujung bawah dan ujung atas, kita lipat. Seperti ini. Sudah seperti ini. Kita buka lagi. Lalu, kita ujung sebelah sini ganti. Sama ujung sebelah sini, kita lipat lagi. Seperti ini. Taruh sama rata. Setelah itu, pegangnya seperti ini. Kita lipat lagi. Ujung dengan ujungnya. Seperti ini. Seperti ini. Buka lagi. Pindah. Lalu, kita lipat lagi. Lipat lagi. Seperti tadi, cuma arahnya yang berbeda. Seperti ini. Seperti ini. Terlihat. Garis-garis lipatannya. Setelah itu, kita lipat seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Beraduk. Seperti ini. Beraduk. Seperti ini. Seperti ini. Beraduk. 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 Setelah itu, yang atas lipat lagi. Setelah itu, yang atas lipat lagi. Seperti ini. Seperti ini. Ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini juga dilipat. Ini juga dilipat. Sampai bertemu dengan yang. Satunya lagi. Lipatan yang satunya. Hingga seperti ini. Sudah. Lalu. Lalu. Kita. Buka. Buka. Buka seperti ini. Buka dulu. Buka seperti ini. Lalu lipat. 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 Seperti ini. Lipat. Seperti ini. Lipat. Seperti ini. buka buka lalu lipat lalu bagian ini kita lipat seperti ini yang bawah juga lipat seperti ini sudah terlihat hasilnya kan baling-balingnya sudah terlihat untuk lebih merekatkan lalu merekatkan ini kasih lem tengahnya kasih lem dulu kasih lem lalu kita rekatkan tepatkan seperti ini kemudian kita usukan usuk satenya ke baling-baling seperti ini biar aman biar aman biar aman kita kasih sedotan air mineral kita gunting yang lancipnya gunting gunting buang ini digunting lagi dua dibagi menjadi dua yang panjang dimasukkan ke bagian bawah yang pendek ke bagian atasnya seperti ini sudah selesai semoga dapat dicoba di rumah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati